Intro Dari Ujung Barat Hingga Timur Dari Pegunungan Hingga Lautan Kita Adalah Satu Jawa Timur Rumah bagi keberagaman Yang amat mempesona Dari Ujung Timur Hingga Barat Bersatu sebagai Satu Kesatuan Bersatu Dalam Keberagaman Bersatu Untuk Maju Setiap dari kita Memiliki tren penting Dalam Membangun Kemajuan Bersama-sama Kita Bergerak Maju Dari Sebuah Kebersamaan Provinsi Jawa Timur Terus Tumbuh Dan Berkembang Dari Segala Sektor Provinsi Jawa Timur Terus Melakukan Pembendahan Dan Inovasi Untuk Bersama-sama Membangun Negeri Ujung Rukun Dan Gotong Royong Masyarakatnya Membawa Jawa Timur Terus Melaju Dengan Berbagai Capaian Dan Prestasi Yang Terus Terukir Di Bumi Mojopai Berkaitan dengan Gotong Royong Ini memang kan Hal yang menjadi Budaya kita Di masyarakat Orang desa itu Kalau enggak Gotong Royong Enggak akan Di seputaran desa Kebulan Kami banyak kegiatan Kolaborasi Antara kami Di pemerintah desa Dengan masyarakat Hal kecil Misalnya kita ada Pelebaran Atau pembangunan Jalan Usaha Tani Kita di pemerintah desa itu Cukup menyediakan Material Tenaga kerja Ma'em Senek Dan lain sebagainya Itu ditanggung oleh Masyarakat Karena masyarakat Akan merasa Memiliki Apabila dia itu Ikut Handil di Pekerjaan Salah satunya Yaitu dengan Memberikan tenaga Maupun Makanan Yang dimakan Sendiri Itu Bidang Tentang pembangunan Satu diantara potensi Jawa Timur Ditunjukkan dari Menjadikannya provinsi ini Sebagai center of gravity Ekonomi kawasan timur Indonesia Pelabuhan Tanjung Perak Jawa Timur Melayani 21 rute Dari 39 rute tolau Sehingga hampir 80% logistik Di 20 provinsi Indonesia Timur Disuplai dari Jawa Timur Selain itu Jawa Timur merupakan Penyumbang Perekonomian terbesar Kedua di Pulau Jawa Sebesar 25,7% Pertumbuhan ekonomi Di Jawa Timur Pasca pandemi Terus berkembang Selalu di atas Nasional Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur Juga didukung Dengan berkembangnya Usaha-usaha masyarakat Yang mampu meningkatkan Angka perekonomian Di bumi Majapahit Dibekali dengan Pengetahuan manajemen Dan inovasi-inovasi terbaru Para pengusaha Dan UMKM Lesat menopang Pertumbuhan Jawa Timur Ketika ada banyak Kunjungan Atau bagaimana Itu juga Warga yang punya Usaha UMKM Juga jalan Terus untuk Pekerjanya Kita juga Diambil dari Warga kita sendiri Jadi Alhamdulillah Kebanyakan dari Pekerja kita Adalah Mantan TKI TKU Dan sekarang Sudah berada di rumah Tidak bisa kerja lagi Jadi kita Pemanfaatkan untuk Bisa bekerja di Badek Karena Alhamdulillah Luar biasa supportnya Untuk pengadaan seragam Dan sebagainya Kebanyakan dari Dinasinya juga Larinya ke sini Untuk tamu-tamu Dari Luar provinsi Atau Gimana gitu Juga Alhamdulillah Diambilkan Dari Badek Melalui sektor pertanian Dan potensi agronya Jawa Timur Menjadi provinsi Lumbung Pangan Nasional Petani dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Merupakan bagian Yang tak terpisahkan Petani tidak bisa Berdiri sendiri Pemerintah Provinsi Juga demikian Artinya apa? Antara petani Dengan pemerintah Provinsi Tentu punya peran Masing-masing Alhasil Pertanian Peternakan Dan perkebunan Di Jawa Timur Berkembang Dan maju pesat Jawa Timur Sebagai lumbung pangan Bukan hanya untuk Jawa Timur Bukan hanya untuk Indonesia Tapi untuk dunia Tembakong Kita kenal dengan Namanya jerutu Jerutu-jerutu Yang diminati Oleh kalangan papan atas Dari Jember Jawa Timur Ada lagi Gula Di Jawa Timur Mampu memproduksi Tiap tahun Bahkan di tahun ini Diperkirakan Di atas 1 juta ton Artinya Lebih 50% Produksi nasional Dipasok Dari Jawa Timur Padi Jagung Dan lain-lainnya Sektor pertanian Perkebunan Dan peternakan Semuanya adalah Dari Jawa Timur Bahkan kebutuhan pangan Di daerah-daerah Di luar Jawa Timur Banyak dipasok Dari Jawa Timur Itulah sebabnya Mengapa Jawa Timur Terjadi lumbung pangan Bukan hanya untuk Jawa Timur Tapi untuk Indonesia Potensi-potensi Jawa Timur Saat ini Makin dikenal Hingga di seluruh pelosok negeri Bahkan mancanegara Melalui ekspresi budaya Dan tradisi-tradisinya Yang masih terjaga dengan baik Oleh para budayawan Dan para seniman Itu bisa dikatakan Sebagai ujung tombak Mempersatukan masyarakat Dan berbagai kalangan Tentang reyok Sekarang sudah betul-betul Dikenal di luar pekerja Di Taiwan sudah ada Singoparlok Taiwan Di Hongkong juga ada Di Belanda juga ada Itulah Tanpa kita sadari Tanpa kita rekayasa Itu adalah Kekuatan Dari reyok Untuk menarik cinta Masyarakat Dengan jenis budaya Yaitu reyok Pukun Elek Ologunani Ologunani seperti itu Jadi bermanfaat Untuk segalanya Dan juga Untuk mengangkat Ekonomi kerayatan Karena apa Setiap ada tampilan reyok Disitu yang Mendapat rezeki Bukan reyok aja Bukan pemain reyok aja Juga yang Apa itu Yang jualan makanan ringan Disitu pasti rame Orang bakal ilang Katindes Rejanejaman Orang bakal luntur Ka ubek Omba Eka hanat Selain itu Pendidikan di Jawa Timur Juga semakin berkembang Dengan baik Ditunjukkan dengan Berbagai ukiran prestasi Para pemuda-pemudi Alhamdulillah Kami ada inovasi-inovasi Yang bisa kami lakukan Di SMK Negeri Tiga Malang Yang bisa mendorong Kita bersama-sama Membangun pendidikan Di Jawa Timur Melalui inovasi-inovasi Inovasi yang kami buat Selama ini adalah Adanya Teaching Factory Yaitu Yang biasa disebut dengan TEVA Itu adalah inovasi Di bidang pembelajaran Dimana Teaching Factory itu Merupakan wadah Bagi anak-anak SMK Yang langsung praktik Banyak skill Yang mereka dapat Wadah inilah Yang melingkupi Anak-anak Untuk skillnya Sehingga kami harapkan Mereka nantinya Lulus Itu bisa Mempunyai skill Yang bagus Bisa untuk Melanjutkan pendidikannya Kemudian bisa Ikut di industri tersebut Atau dia membuka Wira usaha sendiri Kemajuan dan perkembangan Provinsi ini Bukan semata Pergerakan Pemerintahnya sendiri Masyarakatnya Yang bergerak Bersama-sama Sebagai satu Kesatuan Kita jatim bersatu Kita Bergerak Untuk maju Jatim bersatu Bersama Untuk maju Jatim bersatu Jatim bersatu Jatim bersatu Jatim bersatu Jatim bersatu